Intro Minggu, tanggal 23 April tahun 2012 adalah hari yang indah bagi pasukan Guiseppe Sanino. Betapa tidak, di babak pertama Siena sudah unggul 4-0 atas Genoa di Luigi Ferraris, kandang Genoa. Namun, hari itu mungkin hari terburuk bagi Guiseppe Sculli dan kawan-kawan. Bukan hanya kalah, mereka juga harus menghadapi kemarahan Ultras pendukung garis keras mereka sendiri. Bagi Anda yang pernah menonton The International Football Factories, pasti sudah paham betul bahwa salah satu huligan terbaik ada di Italia. Itu berarti kamu adalah Ultras, yang tidak takut pada apapun dan siapapun, ucap Mimo, salah satu pentolan berugi, Ultras dari Juventus di film dokumentar tersebut. Namun bukan hanya klub besar saja yang memiliki Ultras garis keras. Semua klub memiliki Ultrasnya sendiri. Dan Genoa, baru saja merasakan bagaimana bila Ultras marah. Ultras Genoa menuntut para pemain menanggalkan jersey mereka karena dinilai tidak layak memakainya. Peristiwa terjadi pada menit ke-53 ketika kerumunan supporter menghentikan pertandingan dengan melemparkan kembang api dan memanjat keterowongan pemain. Pertandingan sempat tertunda selama 40 menit, dan banyak kicauan di dunia maya yang menyebutkan bagaimana pihak klub, panitia, maupun polisi seperti tidak memiliki daya untuk menghadapi kemarahan Ultras, mengindikasikan betapa kuatnya pengaruh Ultras meskipun penonton yang termasuk kelompok ini bukanlah mayoritas. Drama penyanderaan oleh Ultras atas para pemain Genoa berakhir setelah striker Genoa, Guisepe Scully bernegosiasi dengan pihak Ultras. Dibantu pula oleh Frey ia mencoba bernegosiasi langsung dengan supporter, tampak sabar menjelaskan kepada mereka, bahwa ia dan rekan-rekannya sudah berusaha mengeluarkan seluruh kemampuannya, mencoba bermain sebaik mungkin. Tapi ia kemudian menangis, terlalu tidak nyaman dengan intimidasi Ultras. Sekedar informasi, Scully diketahui belakangan adalah cucu seorang mafia, jadi tidak heran bila dia menjadi satu-satunya pemain yang menolak permintaan Ultras. Kejadian ini sangat disesali oleh Presiden Genoa, Enrico Preziosi. Ini sangat memalukan, ada 60-100 orang bertingkas seakan-akan mereka kebal hukum, dan melakukan apa saja yang mereka mau tanpa mau diperiksa. Kita tak punya kultur sport di sini, karena semua orang harus belajar menerima kekalahan. Tuturnya, selama di sini aku sudah membuat banyak kesalahan. Tapi aku tidak bisa mendatangi kurva North di setiap laga untuk minta maaf secara pribadi. Faktanya, aku berharap kami dikenakan larangan bermain di kandang sendiri, supaya kami bisa main dalam atmosfer yang lebih tenang. Aku tidak bisa mendukung kelakuan seperti ini. Buat saya, mereka bukan fans sejati Genoa. Ini tidak benar. Preziosi yang kemudian ikut bergabung bersama para pemainnya di lapangan, menyebut aksi para Ultras itu sudah seperti menyandera mereka. Drama ini menjadi berita menyedihkan bagi sepak bola Italia. Hal ini juga menjadi sebuah pukulan bagi FIGC agar ke depannya mereka mampu mengelola holigan lebih baik seperti halnya FA di Inggris dan DFB di Jerman mampu mengontrol pendukungnya. Terima kasih telah menonton!